Relasi yang benar di dalam konteks kita sebagai makhluk sosial dimaksudkan Tuhan dari awal untuk kebaikan. Orang yang punya sahabat, semakin banyak dia punya sahabat, semakin dekat dia bersahabat, maka dia menjadi pribadi yang lebih positif, menjadi pribadi yang tidak mudah gampang stres, membawa banyak keuntungan dan kebaikan. Saya tidak heran dengan semuanya itu, karena itu rancangan Allah dari awal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika Anda belum mengikuti kesan, silakan menghubungi Yustina di 0878 911 911 76 untuk dapat dihubungkan dengan kesan yang paling sesuai dengan saudara. Ada kuasa yang mengubahkan dalam doa, doa yang mengubah keadaan, dan doa yang mengubah pribadi. Pastikan Anda mengikuti pertemuan doa sepanjang minggu ini. Ada morning chapel yang diadakan setiap hari jam 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Doa di altar di mana kita bisa berdoa dan mendengarkan kesaksian-kesaksian luar biasa dari orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Diadakan setiap hari Jumat jam 8 malam melalui Zoom. Terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan donasi untuk kegiatan peduli sesama jemaat. Berikut laporan keuangan selama seminggu terakhir. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dengan memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan fokuslah mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh pendeta Yaakub Trihandoko dengan tema The Core of Friendship atau Inti Persahabatan. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji dia saudara, mari kita sembah dia. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. 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 Umat manusia Allah ku, rajaku, angkatku dan bebaskanku Berkuasa selamanya Ku percaya padanya dialah Tuhan Datang dari surga Selamatkan kita Umat manusia Bangkit hidup Berkuasa selamanya Dia buka jalan Bagi umat manusia Haleluya Dia berkuasa Mari sama-sama katakan Allah ku, rajaku Allah ku, rajaku, angkatku dan bebaskanku Berkuasa selamanya Ku percaya padanya dialah Tuhan Datang dari surga Selamatkan kita Selamatkan kita Umat manusia Bangkit hidup Bangkit hidup Berkuasa selamanya Ya buka jalan Ya buka jalan Terima kasih telah guys Yalah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Yalah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit hidup, berkuasa selamanya, dia buka jalan, bagi umat manusia, haleluya. Ya berkuasa, bangkit, bangkit hidup, berkuasa selamanya, dia buka jalan, bagi umat manusia, haleluya. Ya berkuasa, bangkit, bangkit hidup, berkuasa selamanya, dia buka jalan, bagi umat manusia, haleluya. Ya berkuasa, haleluya. Ya berkuasa, haleluya. Ya berkuasa, haleluya. Ya berkuasa, haleluya. Haleluya. Ya berkuasa, 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 haleluya. Ya berkuasa. Ya berkuasa, haleluya. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semua karena rencangan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami memuji kebesaran, Yesus. Oh... 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 Katakan anugerahmu kepadaku. Panugerahmu kepadaku tak pernah berubah Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku Kecenganku dibuatmu, ku kagum padamu Tak ada hal di hidupku yang bukut darimu Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu Ku ingin hidupku menyenangkanmu Kau terawal dan terakhir Kau terawal dan terakhir mencinta segalanya Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku Tak henti senap nafasku, menyembahmu selalu Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu Ku ingin hidupku menyenangkanmu Sekala puji, sekala hormat Sekala hatiku menyenangkanmu Terimalah Setah hidupku Sebagai persembahan yang hidup Ini hidup Ini hidup kami Tuhan Kau terawal dan terakhir Kau terawal dan terakhir Mencinta segalanya Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku Tak henti senap nafasku, menyembahmu selalu Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu Ku ingin hidupku menyenangkanmu Sekala puji, sekala hormat Sekala puji, sekala hormat Sekap hatiku menyenangkanmu Terimalah Setah hidupku Sebagai persembahan yang hidup Sekala puji, sekala hormat Sekap hatiku menyenangkanmu Terimalah Setah hidupku Sebagai persembahan yang hidup Bukan kehendakku Bukan kehendakku Namun kehendakku Namun kehendakku Hidupku bagimu Kau indah Kau mulia Ku ingin hidupku Menyenangkanmu Ku mau menyenangkanmu Ku mau menyenangkanmu Hidupku Ku mau menyenangkanmu Hidupku bagimu Ku mau menyenangkanmu Mari sama-sama Sekala puji Sekala puji Sekala hormat Sekap hatiku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Terimalah Terimalah Sekap hidupku Sebagai persembahan Yang hidup Sekala puji Sekala puji Sekala hormat Terimalah Sekap hatiku Menyenangkanmu Terimalah Terimalah Setah hidupku Sebagai persembahan Yang hidup Sebagai persembahan yang hidup Sebagai persembahan yang hidup Bagimu Hidupku bagimu Segala puji Segala hormat Segenap hatiku menyembahku Terimalah Senap hidupku Sebagai persembahan yang hidup 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 selamat menikmati 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 atau mungkin saudara pernah mengalami trauma persahabatan dulu punya sahabat bersama-sama melakukan apapun eh pada waktu naksir cewek misalnya saudara minta tolong ini wah teman cowok ini untuk nemani gitu kan wah nemani pendekatan ke cewek itu eh ternyata pada waktu mau nyatain cinta eh ditikung di putaran terakhir oleh sahabat kita wah sakit hati atau mungkin kita sakit hati dengan sahabat kita yang dulu kongsi bisnis bersama-sama tapi ternyata dia tidak jujur memakan uang kita hutang tidak dibayar mungkin kita yang pernah mengalami pengalaman traumatis semacam itu kita ketakutan mendengar poin pertama tadi bahwa inti dari persahabatan adalah ketaatan kepada perintah Tuhan mungkin kita takut waduh kok begitu sih masa itu perintah bukannya pilihan tah itu kalau pilihan kan berarti saudara boleh dong tidak bersahabat dengan siapapun tapi ternyata tidak ini adalah perintah dan bagi sebagian orang mendengar kata perintah seolah-olah itu merasa ini keterpaksaan ini beban ini sesuatu yang tidak menyenangkan tapi tahukah kita bahwa maksud Tuhan sama sekali tidak demikian ini adalah perintah tapi justru perintah ini adalah perintah yang seharusnya membawa sukacita bagi kita kalau di dalam teks Yunani kata perintah di dalam ayat yang ke-12a tadi inilah perintahku kepadamu perintah di sana sebetulnya merujuk pada perintah yang ada di atasnya yaitu yang ada di ayat yang ke-10 ketika Tuhan Yesus mengatakan jika kamu tetap berada di dalam perintahku jika kamu menuruti perintahku nah perintahnya yang mana? nanti dijelaskan di ayat 12 perintahku adalah yaitu supaya kamu saling mengasihi tetapi sebelum Yesus memberitahukan perintahnya itu apa Yesus memberikan tujuannya dulu tujuannya apa? kita ini tetap menuruti firman Tuhan tujuannya apa? kita itu menuruti perintah Tuhan tetap di dalam perintahnya itu dijelaskan di ayat yang ke-11 ayat yang ke-11 dikatakan demikian supaya kamu bersukacita dan supaya sukacitaku di dalam kamu menjadi penuh jadi sebetulnya perintah ini tentang sukacita bukan sesuatu yang memberatkan kita bukan sesuatu yang menakutkan kita bukan sesuatu yang mebebani kita tetapi sesuatu yang benar-benar membuat kita bersukacita membuat kita bergembira Tuhan dari awal merancang bahwa persahabatan itu untuk mendatangkan kebaikan dan benar demikian bukan? ketika Adam sendirian bukankah Tuhan mengatakan tidak baik Adam seorang diri aku akan memberikan seorang penolong perhatikan ya hawa diberikan itu kepada Adam karena tidak baik Adam seorang diri bukan tidak rame Adam seorang diri jadi kalau tidak rame laki-laki seorang diri saja berarti perempuan fungsinya sama seperti rokok sama seperti iklan rokok gak ada loh gak rame saya yakin perempuan tidak serendah itu perempuan ada untuk membuat Adam menjadi lebih baik dan itulah maksud Tuhan dengan friendship dengan semua jenis relasi yang benar relasi yang benar di dalam konteks kita sebagai makhluk sosial maka relasi itu dimaksudkan Tuhan dari awal untuk kebaikan makanya saya tidak heran ketika membaca di sini perintah ini sebetulnya tujuannya untuk membawa sukacita bagi kita saya juga tidak heran dengan hasil riset di lapangan bahwa orang yang punya sahabat semakin banyak dia punya sahabat semakin dekat dia bersahabat maka dia menjadi pribadi yang lebih positif menjadi pribadi yang tidak mudah gampang stres membawa banyak keuntungan dan kebaikan saya tidak heran dengan semuanya itu karena itu rancangan Allah dari awal memang ini adalah perintah Tuhan yang membawa sukacita tapi mungkin kita bertanya tapi mengapa pengalamanku bersahabat dengan orang lain justru membawa dukacita justru membuat aku menderita dan itu mungkin pertanyaan dari beberapa orang diantara kita ada banyak penjelasannya tapi saya yakin penjelasan utama mengapa kita justru mendapatkan kekecewaan dukacita di dalam persahabatan adalah karena ini kita ingin mengisi kekosongan jiwa kita dengan sahabat kita dengan pasangan kita dengan pacar kita suami, istri, orang lain ini adalah harapan yang palsu dan harapan yang keliru keutuhan jiwa hanya ada di dalam Kristus saja kalau kita menuntut orang lain supaya menjadikan kita itu benar-benar fulfilled benar-benar kita itu merasa diri berharga diterima 100% merasa hidup ini berarti kalau ada orang lain maka kita telah menuntut orang lain itu mengerjakan sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Kristus itulah sebabnya kita pasti akan kecewa karena siapapun yang berharap kepada manusia pasti akan mengalami kecewa setiap kita seharusnya masing-masing itu utuh ketika kita bersahabat masing-masing harus utuh ketika kita berpacaran masing-masing harus utuh ketika kita menikah masing-masing harus utuh kalau ini tidak utuh ini tidak utuh maka relasinya menuntut demanding relationship maka kita nanti akan mengamini tuh semboyan-semboyan yang populer bahkan banyak ambat Tuhan juga mengajarkan tanpa mengkritisinya yaitu begini di dalam relasi itu selalu ada take and give ambil dan memberi wah bahkan take-nya ditaruh di depan ini konsep duniawi Alkitab tidak pernah mengajarkan take and give Alkitab mengajarkan give and receive tugas kita adalah memberi dan kita tidak punya hal untuk menuntut orang lain kita mengasihi bukan supaya kita bisa menuntut orang lain kita ini bukan sedang melakukan barter kita bukan sedang melakukan dagang ketika mengasihi orang lain sehingga konsep take and give adalah konsep yang tidak Alkitab biasa sama sekali seharusnya diganti dengan give and receive kita memberi dan kita menerima dari orang lain coba ingat-ingat ya ketika Adam sendirian apakah dia masih separuh seperti lagunya Ariel Peter Pan begitu bahwa atau Ariel Noah bahwa kita ini cuma separuh aku begitu apakah sama dengan mitos-mitos kuno dulu mitologi kuno yang mengatakan laki-laki dan perempuan sebetulnya berdempetan begini lalu dewa-dewa itu khawatir kekuatan mereka begitu hebat nanti khawatir melawan dewa-dewa lalu dewa memutuskan dipotong satu dibuang ke sana satu dibuang di sini sehingga pada akhirnya masing-masing itu saling mencari soulmate-nya gitu kan wah kamu itu separuh aku orang Jawa bilang garwo istri itu si garaneng nyowo itu belahannya nyawa belahannya jiwa apakah benar demikian? no itu salah juga Adam sebelum ada hawa dia sudah utuh pada dirinya sendiri dan hawa ketika diciptakan oleh Allah juga diciptakan sebagai makhluk yang utuh pada dirinya sendiri kok saya bisa tahu ya karena di kejadian 2 ayat 24 dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu bukan setengah setengah menjadi satu tetapi satu satu menjadi satu ketika saudara utuh di dalam Kristus dan pasangan saudara sahabat saudara pacar saudara utuh di dalam Kristus maka hubungannya bukan hubungan yang demanding tapi hubungan yang sharing kita selalu ingin berbagi kita selalu ingin berbagi kalaupun kita mendapatkan sesuatu dari orang lain itu bukan karena kita get something take something tetapi kita cuma receive something dari orang lain saya yakin dari awal persahabatan dimaksudkan untuk kebaikan kita karena inti persahabatan adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan yang membawa sukacita bagi kita yang kedua yang terakhir usahara inti dari persahabatan itu sebetulnya adalah perwujudan kasih Tuhan ayat yang kedua belas B Yesus mengatakan demikian seperti aku telah mengasihi kamu lalu dia jelaskan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya Yesus tidak berhenti dengan kalimat hendaklah kamu saling mengasihi titik lalu meminta murid-muridnya untuk mencari tahu sendiri apa maksudnya mencari caranya sendiri bagaimana melakukannya tidak Yesus memberikan koma di sana hendaklah kamu saling mengasihi koma seperti aku mengasihi kamu dan perintah ini bukan kali pertama muncul di pasal 15 kalau kita membaca pasal 13 dari Injil Yohanes ayat 34 dan 35 Yesus berkata hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu dengan demikian dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jadi ini bukan kali pertama saja Yesus memberikan perintah yang sangat penting ini saudara jadi Yesus berkata kasihilah seperti aku telah mengasihi kamu jadi ada gambarannya ada penjelasannya bukan sembarang kasih karena sekarang ini kan banyak orang memikirkan kasih cinta itu secara keliru tidak ada ukurannya bahkan orang mengatakan kasih itu cinta tidak pernah salah siapa bilang cinta tidak pernah salah kalau saudara melihat di internet di youtube saudara akan menemukan pernikahan-pernikahan yang aneh-aneh ada orang yang menikai apa menikai gerbong kereta api misalnya menikai apa menikai trek tron-tron yang besar sekali gitu saudara bayangkan ya gerbong kereta api aja itu ada yang menikai itu kan berita yang sangat menyakitkan untuk para jomblo para jomblo aja kalau di jalan melihat trek gandeng begitu itu sudah hatinya sudah tidak enak saudara trek yang gede kotor begitu ada gandengannya maksud dia gak ada gandengannya jadi saudara ada orang-orang yang aneh menikah dengan apa seorang ahli seni dari Inggris seorang perempuan yang terkenal dia menikai tugu batu di belakang rumahnya dan dia mengatakan ini adalah suamiku yang setia menunggu aku kalau suami lain tidak setia saudara apakah cinta gak pernah salah jelas salah lah jadi cinta bisa salah makanya kita mengenal bucin itu makanya kita mengetahui beberapa orang dikecewakan atas nama cinta kenapa ya karena cinta itu kadangkala salah tidak selalu salah tapi kadangkala salah makanya kita perlu tahu cara mencintai nah disini Yesus memberitahu mengasihi seperti dia telah mengasihi kita lalu dia memberikan contoh yang lebih konkret di ayat 13 yaitu tentang seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya ketika murid-murid mendengar menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya murid-murid pasti sudah tahu apa yang dimaksud oleh Yesus karena beberapa pasal sebelumnya di pasal yang ke 10 ketika Yesus berbicara tentang dia gembala yang baik dia mengatakan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya Yesus mengatakan dengan jelas menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya dan di dalam Injil Yohanes pasal 11 kita melihat contoh konkret di sana ada orang yang bernama Lazarus saudara dari Maria dan Martha dan pasal 11 memberitahu Yesus mengasihi keluarga ini lalu Lazarus mati Yesus mendengar dia sakit lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya ayo kita pergi ke sana Yesus tahu Lazarus sudah mati dia akan membangkitkan Lazarus tapi murid-muridnya berkata demikian guru kita baru saja dari daerah sekitar sana dan orang-orang Yahudi mau melempari engkau dengan batu masa sekarang kamu demi mengunjungi Lazarus kamu mau mempertaruhkan nyawamu lagi tapi Yesus bersikeras untuk tetap pergi ke sana sehingga Thomas salah satu muridnya yang paling skeptis paling rasionalis dalam tanda kutip mengatakan demikian mari kita pergi bersama dia dan mati juga bersama-sama dengan dia jadi Yesus pergi ke tempat Lazarus tempat yang sangat berbahaya daerah Yerusalem dia sudah pernah berapa kali mau dirajam batu nah ketika Yesus membangkitkan Lazarus memang dia tidak dilempari batu tetapi peristiwa kebangkitan Lazarus itulah yang akhirnya mendorong imam besar dan para pemimpin Yahudi yang lain di Yohanes pasal 11 untuk mengambil sebuah tekat Yesus harus disingkirkan Yesus harus disalibkan jadi benar-benar Yesus itu menyerahkan nyawanya untuk nyawa Lazarus karena Yesus membangkitkan Lazarus maka dia harus kehilangan nyawanya di atas kayu salib dan itu dia lakukan contoh berikutnya ada di dalam Yohanes pasal 18 ketika Yesus ditangkap di taman Getsemani Yesus berkata di ayat 8 dan 9 kalau aku yang kamu cari biarkan murid-muridku ini biarkanlah mereka biar aku saja yang ditangkap Yesus melindungi murid-muridnya lalu ada penjelasannya hal itu menggenapi sebuah teks nubuat di dalam perjanjian lama bahwa tidak ada satu pun di antara murid-muridnya yang akan binasa Yesus melindungi murid-muridnya bahkan di tengah dia ditangkap dia melindungi murid-muridnya biar dia yang ditangkap murid-muridnya dilepaskan dan puncaknya tentu saja ketika di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai dia berikan semuanya nyawanya kematiannya penderitaannya keringatnya darahnya kesakitannya dia berikan semuanya untuk saya dan saudara yang dulu adalah musuh-musuhnya supaya kita menjadi sahabat sahabatnya jadi ketika Yesus mengatakan kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu lalu dijelaskan dengan metafora sahabat yang memberikan nyawannya bagi sahabatnya maka murid-muridnya sudah pasti tahu apa maksudnya sehingga dari sana saya ingin berkata kepada kita menjalin persahabatan yang benar seharusnya tidak sukar kita hanya membagi apa yang kita sudah alami dan miliki seharusnya tidak sukar Tuhan tidak menyuruh kita memberikan apa yang kita tidak punya karena dia tahu we cannot give what we don't have tapi kalau kita sudah pernah mengalami itu maka kita bisa memberi kepada orang lain sejak beberapa minggu yang lalu saya mewakili STT Amadeus saya menggalang dana dari banyak orang ratusan juta saya bawa bersama tim ke Kupang dan Pulau Rote karena mereka menghadapi bencana disana nah setelah ketika saya membagi-bagikan ribuan nasi siap saji kemudian ratusan paket sembako disana saya teringat masa lalu saya saya adalah orang yang miskin yang sukar sekali untuk berjumpa dengan nasi saya berapa hari tidak makan itu biasa bagi saya ketika saya melihat mereka kelaparan tidak ada yang dimakan belum mendapatkan bantuan apapun hati saya tergerak mengapa saya rela meninggalkan semua kesibukan saya mengapa saya rela panas-panas disana mengangkut sembako puluhan sembako bersama tim saya sendiri mengangkat puluhan sembako juga disana susah payah disana suara sampai capek istirahatnya di atas terpal di atas lumpur tapi saya tahu apa yang menggerakkan saya yang menggerakkan saya adalah pengalaman masa lalu saya sebagai orang miskin saya tidak ingin orang lain menderita seperti saya tapi kalau saya berhenti sampai disitu jelas salah yang mendorong saya bukan cuma pengalaman masa kecil saya tetapi juga pengalaman saya bersama Tuhan dimana Tuhan menolong saya di dalam kehinaan ketidak mampuan ketidakberdayaan saya di dalam dosa Tuhan menolong saya nah saya memikirkannya begini suara kalau pengalaman kemiskinan saya itu bisa mendorong saya untuk berkorban bagi orang lain masa kan pengalaman kekayaan kita di dalam Kristus tidak bisa lebih mendorong kita berkorban bagi orang lain saya yakin bisa kalau dulu pengalaman saya jadi orang miskin membuat saya sangat antusias membantu orang lain tiap kali ada bencana saya galang dana dari banyak orang suara berapa hari yang lalu juga gereja saya memberikan ratusan cembako kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan suara saya tidak tahan melihat orang lain menderita itu kera-kera pengalaman kemiskinan saya dan saya percaya pengalaman kekayaan saya bersama dengan Kristus seharusnya mendorong saya mendorong saudara mendorong sepiapun orang Kristen kekayaan pengalaman kita di dalam Kristus harusnya mendorong kita melakukan lebih banyak hal berkorban bagi orang lain sehingga seharusnya persahabatan yang benar bukan sebuah tugas yang sukar untuk dilakukan nah tapi kita juga perlu ingat ini Yesus Kristus adalah motivator model dan model persahabatan yang benar kita membutuhkan Yesus Kristus di dalam segala hal dia adalah motivator kita yang mendorong kita yang memberikan perintah kepada kita yang memberikan janji kepada kita yang menguatkan kita tetapi dia juga adalah model dia sendiri sudah menunjukkan telat dan bagaimana kita berkorban untuk sahabat-sahabat kita dan sekaligus dia adalah model bagi kita kasihnya yang sempurna di atas kayu salib telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh roh kudus kasih itulah yang terus menjadi motor menggerakkan hati kita menggerakkan seluruh hidup kita sehingga kita bisa mengasihi orang lain mengasihi sahabat-sahabat kita berkorban untuk sahabat-sahabat kita Yesus bukan cuma memberikan model kalau dia cuma model yang diikuti kita tidak akan bisa seperti dia dan ketika tidak bisa kita akan membela diri membenarkan diri dia Yesus saya bukan wajar kalau saya tidak bisa tapi kita perlu ingat dia bukan cuma model tapi modal bukan cuma modal dan model tetapi dia adalah motivator bagi kita dan kalau dia bekerja luar biasa dalam hati kita maka kita bisa berkorban untuk sahabat-sahabat kita lalu apa yang harus kita lakukan ada banyak hal yang kita bisa lakukan tapi hari ini saya hanya akan menyinggung beberapa hal saja bagi kita ada tiga hal yang saya ingin singgung secara khusus seara aplikasinya bagi kita apa yang pertama adalah kita itu harus melawan kecenderungan untuk tidak peduli dan kecenderungan untuk mengisolasi diri dari orang lain bagi beberapa orang seperti yang tadi saya sudah singgung orang yang introvert orang yang minder tidak percaya diri orang yang pernah mengalami trauma di dalam sebuah relasi orang yang seringkali dikorbankan di dalam sebuah relasi dikecewakan oleh orang lain maka sangat sulit bagi dia untuk memulai sesuatu saya bisa memahami saya pernah memberikan counseling kepada beberapa orang yang mengalami trauma semacam ini tetapi saya percaya dan saya ingin mendorong saudara mari jangan sampai kita dibatasi oleh pengalaman masa lalu kita yang buruk jangan sampai pengalaman kita yang pahit membuat kita menjadi pribadi yang pahit pengalaman kita yang bitter jangan sampai membuat kita menjadi bitter person tapi seharusnya pengalaman yang bitter itu membuat kita menjadi better menjadi pribadi yang lebih baik yang better daripada sebelumnya dan itulah doa kita doa saya untuk saudara semuanya mari kita melawan usaha untuk mengisolasi diri menarik diri dari orang lain kecenderungan kita untuk cuek tidak peduli dengan orang lain mari kita lawan karena ada banyak orang di sekeliling kita yang seharusnya mendapatkan kasih Kristus melalui kita itu yang pertama yang saya ingin nasihatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang kedua saya ingin supaya kita mewaspadai semua bentuk relasi yang toksik yang beracun dan relasi yang manipulatif saya melihat ada berapa banyak pernikahan toksik hubungan orang tua dan anak juga toksik beberapa waktu yang lalu selama pandemi saya berapa kali membahas tentang toxic family toxic relationship ada banyak orang yang relasinya toksik ada banyak pacaran yang manipulatif saudara yang satu cuma memanfaatkan satunya begitu pula sebaliknya yang cowok cuma memanipulasi atas nama cinta supaya mendapatkan seks dari ceweknya yang cewek memberikan seks supaya dia merasa dikasihi merasa diinginkan merasa diperlukan merasa dipuji dan sebagainya ada banyak relasi yang manipulatif relasi yang toxic yang bergantung yang menuntut pokoknya kita ini kalau gak ada dia gak bisa hidup makanya ada banyak orang yang berkata begini I cannot imagine gak bisa membayangkan aku ini hidup tanpa kamu begitu kan wah ini jelas relasi yang toxic ini kebergantungan bukan persahabatan mari kita lawan semuanya itu jangan sampai kita membangun relasi yang bersifat transaksional kita memberi supaya kita bisa mendapatkan jangan bermain dagang dengan persahabatan saudara karena kita mengasihi bukan sedang bertransaksi dan yang terakhir sekali yang saya mau nasihatkan kepada kita sekalian adalah mari kita membagi kasih Kristus kepada semua orang di sekeliling kita kasih yang mau menerima orang lain apa adanya tapi tidak mau membiarkan orang lain seadanya saya ulang sekali lagi bukan cuma kasih yang mau menerima orang lain apa adanya tetapi juga kasih yang tidak membiarkan orang lain seadanya kalau saudara cuma berhenti pada menerima orang lain apa adanya titik itu bukan cinta itu namanya putus asa itu merendahkan orang lain saudara mungkin berpikir orang lain gak bisa berubah mungkin saudara sudah give up ya orangnya kayak begitu saudara nyerah saudara tidak yakin orang ini bisa menjadi orang yang lebih baik atau mungkin saudara malas saja untuk membantu dia bertumbuh sebab kalau saudara membantu banyak gesekan dan saudara mengalami luka saudara tidak suka tapi mari kita belajar bukan cuma berhenti pada menerima orang lain apa adanya tapi kita membantu orang lain itu untuk menjadi sama seperti dia yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salid menyerahkan nyawannya bagi saya dan saudara semua bagi bapak ibu saudara sekalian sebagai sahabat-sahabatnya mari kita duduk kepala kita berdoa bapak di surga terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu ampuni kami ya Tuhan kalau kami selama ini mungkin takut menjalin relasi yang serius dengan semua orang karena kami mungkin punya keterbatasan dari sisi personalitas kami personality kepribadian kami atau mungkin kami pernah punya trauma relasi di masa lalu Tuhan tolonglah kami kiranya kasihmu yang besar yang sudah dicurahkan ke dalam hati kami kiranya itu semua mendorong kami memampukan kami untuk keluar dari sona nyaman kami dan mulai mengasihi orang lain seperti Kristus sudah mengasihi kami tolong kami beri kami kepekaan supaya kami bisa tahu relasi-relasi yang toksik relasi-relasi yang manipulatif yang selama ini mungkin kami bangun tanpa kami sadari yang mungkin kami ada di dalamnya tanpa kami sadari dan biarlah Tuhan kami semua benar-benar diubah oleh kuasa rohmu setelah mendengarkan firman ini setelah pulang dari ibadah ini setelah selesai dari ibadah ini ya Tuhan kami ingin diutus Tuhan di tengah-tengah keluarga di tengah-tengah tempat kerja sekolah pertemanan kami di dunia ini ya Tuhan supaya kami membagikan kasih Kristus berkorban bagi orang lain untuk kebaikan orang lain terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menjadi pelaku firman Tuhan Amen Tuhan Yesus memberkati kita sekalian saudara kita sudah berada di bagian akhir ibadah hari ini biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat kita terapkan sehingga teman-teman kita merasakan hubungan persahabatan yang sesuai dengan ajaran Tuhan saatnya kita memberikan persembahan sebagai salah satu ungkapan syukur kepada Tuhan nama rekening atau QR code untuk memberikan persembahan tertera di layar saudara mari kita berdoa untuk persembahan berdoa untuk jemaat berdoa untuk bangsa dan kita akhiri doa berkat untuk kita semua kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih setia Tuhan terima kasih untuk penyertaan Tuhan hamba berdoa berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir Tuhan memberkati keluarga demi keluarga terima kasih Tuhan juga berkati persembahan yang kami berikan sucikan dan kuduskan persembahan ini kami mengucap syukur dan tetap kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini terima kasih Tuhan saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan dengan ketaatan dan setia kepada Tuhan maka hidupmu diberkati Tuhan jangan pernah ragu akan janji Tuhan karena Tuhan pasti menakpatinya anugerah ala Bapak kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan roh kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Amin selamat menikmati selamat menikmati